...untuk game yang kedua, match point untuk Onyx dan first picknya akan kembali diamankan dan Cloud kembali ditutup. Tamat Cloudnya. Udah game over. Tidak ada Cloud untuk Skylar. Iya, no more Cloud for Skylar. Dan bahkan hero terbaik Clay juga ya, salah satunya Yivka, jadi ditutup juga sekarang untuk Onyx ya. Dan tetap funny band, masih ada Link, Angela juga mungkin bisa jadi preparation tapi Link dulu. Masih akan di band 2 hero yang biasanya dipergunakan oleh Kyrie, band oleh RRQ. Poolnya banyak sih. Iya, selain daripada itu Kyrie kan kita tahu dia juga bisa pakai band, artist. Iya, mau tank jungle juga bisa kayak Brock, Baxia, Bufra, Chow. Banyak lah ya pokoknya poolnya. Nah, tapi memang dengan adanya Cloud Band harus di karantina lagi nih, Cloud Rantina. Pasal bank kalau ini. Masalahnya siapapun tim yang melawan Onyx sekarang, itu kebingungan loh. Kalau band yang mana ya? Kita mau ngapain apakah kita akan dengan pakemnya kita sendiri. Karena kalau dengan pakemnya kita sendiri hadap, apa ya, cobaan yang harus mereka hadapi, ya dengan seluruh TRS yang dimiliki oleh Onyx kayak gini. Dan ternyata itu hero Clay yang dihabisi nih, dua hero high ground yang menjadi power untuk Clay itu sendiri ditutup. Dan satu band terakhir sebelum nantinya akan memberikan first pick untuk Onyx. Masih banyak banget loksinya. Iya, ini Hildanya gak di-band. Hildanya gak di-band? Hildanya gak di-band. Jadi ya kemungkinan mereka cukup memaksakan juga mungkin ya kalian boleh pake Marksman, pake Assassin-nya. Nanti Hildanya bisa dipake Keyboy. Nah. Iya kan. Ini belum di-band atau Hildanya. Dan menutup Clay. Dua hero terbaik sekarang. Artillery magenya. Parsha Yif. Gak ada, pasti ada Valentina sebetulnya. Valentina. Iya bener, Valentina dari tadi masuk ke deretan hero band prioritas loh. Dan Joy di-band berarti membuka Valentina. Iya, Valen lepas. Evenpun nanti dari sisi RRQ ya, Naomi bisa pake kaja. Iya mau paramis kaja selama ada Valentina aman. Betul, dan ini Valentina harusnya akan bisa di first pick sih. Secure first, iya. Dan fun fact nih, Opa Hiting, Opa Hiting. Performa boot dalam satu week dapat ditentukan dari juta Dracor yang dia tonton. Tapi emang bener, kalau Dracor reset and dia bisa kepikiran dua hari. Buset, gitu ya. Iya. Fun fact yang luar biasa. A-a-a-a. Opa Hiting. Weee. Nah ini Valentina first pick dulu. Iya, ini Valentina first pick udah cukup membingungkan semententunya. Karena mau ambil siapa pun juga ya nanti ultimatnya bakal diambil oleh Valentina. Iya. Mau ambil banyak sisi gak apa-apa, Valentina punya sisi nya juga. Iya. Faramis kaja nantinya bakal bisa jadi senjata makan duat juga. Betul. Apalagi kan damage dari Valentina, buildnya dia Pak Kito. Pak Kito, Kak Dita. Pak Kito yang memang masih menjadi prioritas ya untuk saat ini. Dan Kak Dita memang menjadi mid lane yang sering kali ditutup setelah Valentina ya biasanya. Tapi bagus ya Om, dengan adanya mungkin kita taruh lah Pak Kito ini di XP lane. Dengan metode Pak Kito di XP lane, hal yang sangat-sangat cocok untuk melakukan ataupun melawan dari Pak Kito ini apa? Apakah kita dengan damage juga atau emang dengan dual ability yang kencang seperti Uranus yang emang bisa melakukan rotasi ataupun pergerakan ke tempat lain jauh lebih cepet. Sebetulnya lebih ke Uranus sih untuk bisa sustain aja. Jadi Pak Kito nya juga akhirnya bosen numbuk jadi mau gak mau pisah dua-duanya. Oke berarti hero-hero yang sustain ya. Iya yang sustain. Bukan dengan damage juga. Jangan, jangan, damage jangan dilawan damage. Karena bisa kalau damage dia kan gak punya sustain yang tebal kan. Dua kali kan, sekali tubuh dia kena efek knock up dan dia gak bisa nge-skill balik. Iya, itu yang buat Pak Kito punya unggul di sana. Iya, damage nya masuk semua. Betul, dari knock out strike nya dia. Nah dan Uranus yang sudah dijawab juga ya untuk Boots beserta Melisa nih untuk cewek. Melisa aman dari Pak Kito tapi gak aman dari Kadita. Dengan momentum yang pas Kadita pun akan tergeser apabila animasi dari Rockwave nya itu masih kalah dengan animasi dari Go Away. Iya. Dia bakal terlempar aja gitu. Mental ya? Mental. Mental. Mental banget. Oke, tapi kalau melihat dari Pak Kito yang masih fleksibel juga ya. Bisa di jungle, bisa di exp dan bahkan Kadita pun bisa di mid hero ketiga yang langsung diamankan oleh RRQ nih. Sebelum menuju ke arah banning face yang kedua. Masih ada carry kalau misalkan emang mau nge-melt dan abis dari Uranus nya. Dan ternyata Matrix masih menjadi power pick untuk Skylar. Oke, 6 kali pick, 50% win play. 3-3. Ini deh, satu matchup yang berada di area goal lane antara Melisa dan juga BT kalau gue pribadi sih gue masih Melisa. Dengan jarak muddles nya ini aja udah. Ini kalau 1v1 ya, tanpa adanya gangguan dari yang lain ya. Jarak dari muddles nya ini aja udah. Mohon maaf kita ini sulit banget. Strong landing lah ya. Strong landing parah, dia kan termasuk dari summoner berarti kan. Iya betul betul, muddles ya. Iya, berarti summoner-summoner kayak begini pasti menang dari sisi jarak. Popol Kupa jarak menang banget. Betul. Tinggi jarak menang banget. Dan muddles nya juga bukan cuma sekedar bisa nge-poke ya, dia bisa buka vision juga. Iya, wonsulnya. Jadi punya teritori nyaman lah untuk Melisa itu sendiri dan tutup ke arah Lancelot. Ini udah target band banget buat Kairi. Iya, tapi kalau di Hilda yang dilepasin kemungkinan Kairi memang tidak ada niatan atau dari Oniknya gak ada niatan untuk menggunakan hero-hero Assassin. Iya. Franko band? Kalau awal untuk satu Assassin lagi, masih ada Hayabusa, powernya dia, Helcar juga masih ada. Ini Kaja masih open loh. Kaja juga. Kaja masih open. Kaja ini hero andalan-analki sebenernya. Iya. Jadi mainnya yang Franko Kaja. Oke. Tapi alaka baiknya kalau untuk Onik ini sendiri di awal sekarang mereka punya Melisa-Melisa scaling loh. Betul. Dari Uranus, damage-nya kita tahu gak ada. Iya. Dual ability-nya kenceng. Berarti next-nya, apakah ini jungler-nya harus yang ber-damage Om? Sebenarnya gak juga sih. Atau mau yang main ngeromba aja, jadi emang ini ditarik ke belakang mainnya. Ditarik ke belakang bisa juga. Karena Valentina bakal kasih damage yang besar. Oke. Dekat-dekat ya mesti kita tahu efek terifanya kayak gimana ya. Apalagi mid to the light game-nya dia. Tapi yang ditutup oleh Chow, masih ada kufra. Ada grok sih. Ada grok, ada kufra. Buat main agresif sama Valentina. Bisa. Tapi bisa di copy kan? Bisa. Gak grok buat t-boy. Oh iya. Grok buat t-boy. Ada kufra buat mencegah Pak Gito biar gak kemana-mana? Yap, masih bisa banget. Tapi memang Chow dari kufra masih terlalu mengerikan ya. Jadi ditutup aja melepaskan kembali nantinya kufra, grok. Kajak? Kajak pun masih possible banget untuk diamankan. Tapi dari Ony, bakal menutup satu hero terakhir nih. Hero Naomi kah? Kalau misalkan Kajak gak di-ban. Ini bisa banget diambil sama Rarki. Ya betul kok instant ambil gak sih? Tapi Natalia, ya ini juga power untuk Naomi. Karena Kaja oke dia punya defense judgment copy ya nantinya? Ya betul, betul. Bisa di copy Valentina kan? Oke. Sekarang pilihannya untuk RRQ. Itu mau ngeromor dulu atau ngebuka antara XP atau jungler karena flex. Ini Ony ngejebak banget sih. Iya karena kalaupun dia mau ngambil kaja, kufra tuh juga ganggu kaja banget loh. Dia flicker karena bone symbol aja tuh susah banget untuk bisa aktifkan judgment ke belakang. Atau kufranya bisa diambil sekarang oleh Ony? Iya sekarang Ony kalau emang dia mau ngambil kufra lagi dia akan semakin nikmat lagi loh. Uranus kita tahu bagaimana track recordnya. Ini hero mau ada di dalam best talent orang aja aman. Slow gitu loh. Oh oke. Berapa banyak informasi yang bisa diambil. Tapi sekarang udah ada baksi ya. Berarti banana pak kita ya. Karena kemarin dua kali berturut-turut arah review baksiannya masuk sebagai jungler. Yap. Dan itu hasilnya bagus banget ya main. Bagus bisa harassment di early game. Tabrak ya. Ini harusnya bisa diantisipasi sama temen-temen dari Ony. Rock bisa banget untuk dipakai. Untuk bisa ngasih ada damage-nya juga gitu loh. Jalan bareng sama Valentina nantinya. Kena efek tarifahin, kena power of nature aja tuh kan benjol ya. Benjol, oke. Tapi hero dari Khairi masih belum kelihatan juga untuk bisa menembus nih nantinya baksia. Ke baksia ya. Karena lumayan sih baksia memang early pressurenya besar banget. Dia pakai season hunter cepat buat nge-clear ngambil buffnya dia langsung nyebrang-nyebrang. Granger. Granger. Dan Minotor. Damage Om ternyata yang akan digunakan oleh Khairi. Granger sekarang tapi set talent emblemnya penasaran nih. Apa yang akan dia gunakan? Penasaran banget ya. Dan Minotor perdana di MPL Indonesia season 12 ya. Mereka bakal coba untuk main area yang besar. Apalagi dengan adanya follow up multiple damage dari Melisa. Yes. Jadi untuk depannya udah dapat banget nih mereka ya. Mereka punya Mino Uranus juga. Yang dimana ini bakal nge-buying time untuk Granger bersama Melisa memberikan damage. Dua marksman. Cuma ini bisa dibilang Onyx nanti ya mungkin akan membangun sebuah stand up ini terang-terangan banget. Terang-terangan banget dengan adanya Minotor. Terang-terangan banget entah itu nanti Minotor purifliker atau apapun caranya. Sementara sekarang satu hero terakhir dari O'RQ. Dan menjawab kenapa band dua hero high ground. Dua marksman itu bakal kesulitan ya dengan adanya high ground-high ground yang pasti bisa nyampe ke belakang. Dan menjawab juga bahwa Kaditanya akan berada di tangan dari Clay dengan Kufra untuk Naomi. Dan Kufra menjadi pilihan untuk Naomi. Game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1-1 sama. Wow belum terdengar nih kita mau tanya di KPL Arena. Game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1-1 sama. Belum terdengar juga karena begitu besarnya suasana atau pesuara yang dihasilkan oleh Sonic. Dan juga Kingdom. Oke match point. The battle of the king. Yang akan kita saksikan pastinya. Satu poin udah bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx. Dan mampu karar-arq menyamakan keadaan dan memaksa game yang ketiga. Atau dominasi masih belum bisa terhenti. Itu dia. Teriakan-teriakan dari Sonic tapi kita mau dengar dulu dia. Game kedua. 2-0 atau 1-1 sama. Oke kalau begitu ini dia game yang kedua. Game yang kedua. Kita akan melihat dengan adanya double marksman. Yang dibawa oleh Onyx. Dengan adanya potensi early aggression dan Banana. Nampaknya udah harus mengeluarkan flikar usap udur dan first blood. Tercipta di tangan dari Drian dan mempanis keberadaan dari Banana. Ada sebuah set up untuk menggagalkan itu semuanya. Mereka paham menggunakan Pak Kito. Mereka paham bagaimana caranya meng-counter Pak Kito. Tapi Keyboy. Sendirian flikar dan Keyboy. Seperti yang akan lolos dari kejaran. Yang akan dihasilkan oleh dua orang. Sekali ke Keyboy sedikit lagi api tersisa. Sekki Boy udah level dua. Dan darahnya nambah. Masih punya motivation roar yang ditahan. Bantengnya selamat. Iya dan maka tadi dengan tumbangnya Banana ini mahal banget ya. Karena otomatis Shirena levelnya agak sedikit lebih besar. Dibandingkan dengan Banana. Dan dari emblem setnya juga Assassin yang dipakai berusaha dengan Thrill. Bukan Rapture dan Season Hunter. What? Satu lawan dua. Eh bentar dulu ini satu lawan dua. Kenapa cewek yang ngedashnya ke depan di ballinnya. Tapi barusan wow Dead Sonata hampir saja bisa membuar pergerakan. Tadi debutnya terkena tapi sekarang udah diserang. Yang akan langsung di aturkan layar Rarki. Berhasil langsung mendapatkan bola ke arah Kyrie. Yup Dead Sonata yang masih bisa dihindari dengan satu buah flicker. Informasi sudah disampaikan. Kita tahu dengan adanya Markman. Dia cuma punya rondo aja untuk bisa melakukan escaping. Dengan mobilitas yang kencang juga dari shield of spirit versik. Itu langsung bisa kepanis. Dan itu kompensasi yang mahal banget. Dan ini dia. Tenetal's Prediction 50-50 untuk kedua belah tim. Yup. Berimbang ya untuk di game yang kedua. Oke. Yes dan Boots akan sangat sustain di bottom line tadi. Dengan basic common emblem yang masih tetap dibawakan oleh Uranus. Dan ya seperti yang kalian dengarkan juga sekarang. Lagu untuk pulung tetap berkumandang ya. Pulung anti Onik. Seru, seru, seru. Gue selalu cinta sama Sonic nih sumpah. Ntar satu-satu gue peluk-pelukin deh tuh. Sekarang what? What? Oke. Dari turtle udah berhasil. Lalu diamankan sebentar untuk sekarang. Hei. Cukup cepat tempo permainan di mana Boots-nya. Langsung lagi maju ke pengiriman. Tapi mana berusaha untuk bisa mengantarkan damage. Dan Boots masih selamat. Dan kerasan. Udah punya power sedikit damage. Tapi Naomi ngecharge. Langsung mencoba untuk memberikan adanya inisiasi. Inisiasi tapi langsung diusir mundur dengan presence ini dari Kiboy disana. Dan Kiboy juga bisa knock up dengan storm dia tadi. Jadi gak ada masalah dan pasti di cancel oleh Naomi sendiri. Dan ya tempo permainan yang lebih meningkat dibandingkan dengan game yang pertama ya. Karena invasional dengan Arachio di early game patah. Tapi mereka dapetin turtle. Sementara sekarang Versic langsung ada di dalam tersebut. Untuk Kairi masih suni itu bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Level 5 tertinggal. Versic mengeluarkan satu agresivitas yang sangat-sangat baik. Bahkan sekarang monster jungle-nya gak dikasih loh. Dan Kairi juga tadi gak ngakontes ya. Ke arah purple buff-nya direlakan aja. Dan kita bisa melihat Naomi yang benar-benar di zoning out abis-abisan. Arachio mereka terlihat dengan adanya agresivitas yang begitu luar biasa. Dengan baksia untuk Versic. Lihat Kairi, lihat Kairi. Kairi-kairinya ketemu banana. Tapi langsung ditampol begitu saja Kairi. Masih berusaha untuk bisa mengkoceng. Hancas-hancas sekarang satu hitam terakhir. Kairi ada pelikar dan hilang. Dan ini banana yang kita lihat di match pertama kemarin. Dengan agresivitas dan bahkan masuk ke area jungle dari Kairi. Mereka tahu lah Arachio potensi. Dengan adanya Marksman. Susah banget pasti untuk escape. Gakkan selincah dari Assassin. Setiap kali ada orange buff yang sudah up. Kairi harus ditemani ke sana. Dan Naomi kali ini terjebak. Sendirian bisa kan Naomi kabur minuat muri. Dikeluarkan dan Naomi. Tidak diperbolehkan pulang untuk bertemu dengan rekan-rekan nya. Dan sekarang untuk Boots mencoba untuk bisa memberikan sebuah back up. Tapi Kairi again and again harus kehilangan dari orange buff. Dan ini menjadi membuat Fersik yang makin snowballing lagi. Dan bahkan Boots menahan damage yang cukup banyak. Tortoise Poison membuat dari Fersik berhasil untuk melarikan diri. Karena ada Drian pula di sana. Dan Tortoise yang kedua sekarang sudah muncul. Yap Tortoise Poison bocor oleh sampingnya Baxia kayak barusan. Uuuuuh. Wait, what? Oke, oke. Petri, Bai, dan Drian. What? Anarki berubah di game yang kedua. Mencoba untuk bisa memberikan balasan yang setimpal tapi Banana. Beserta dengan Fersik. Langsung saja hadir di arah tersebut. Tapi Kairi coba lihat tidak ada farmingan untuk Kairi. Under banget sih. Karena setiap kali dia lagi mendekat juga Season Hunter yang dipakai Baxia ini bisa nabrak. Dan dia punya badan. Dia punya Tortoise Poison untuk mengurangi damage dari lawannya. Ada damage reduction di sana. Dan cepat juga karena ada shield unitinya. Ya, dia mobilitasnya cepat. Betul. Dan shield of spirit, dan bahkan pertemuan di area River Boots pun udah mulai harus mengkalkulasikan damage yang diterima. Karena Banana pun udah bisa menyumbang ke damage yang besar. Apalagi udah kecicil sedikit-sedikit. Dan 1400 keunggulan yang bisa diamankan oleh RRQ dengan objektivitas yang begitu banyak. Outer target di arah bawah, invasi ke arah jungle, dan slow bowling effect yang harusnya bisa dimiliki onik. Wah, Clay hampir. Ini bisa berjalan. Hampir aja Clay-nya. Hampir aja bisa dapet dong. Ya, tapi ini yang kita lihat dari RRQ kemarin. Mereka bermain agresif, mereka invasi, dan dilakukan sekarang. Jadi secara teori ya mereka sedang menang. Puset, dah itu ketabrak lagi tapi Bootsnya yang masih dihancurkan. Sementara untuk Banana masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Bisa biar Sonata dikeluarkan dari Banana. Masih berhasil selamat, tapi Versic berjuang sendirian. Ada Orange Buff yang berhasil diamankan. Dia berusaha untuk bisa pergi dari sebut, tapi langsung dikeluarkan oleh para seorang. Ada minuan puri. Versic-nya bonyok dari atas sampai bawah badan yang udah biru. Semua ada Versic. Lenyap. Versic-nya hilang karena memang udah kebaca. Banana yang selalu ganggu karo Orange Buff dan bahkan Rian. Wih, wih, Rian, 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 Rian. Langsung ditampur, sampai terakhir. Tapi dan Sonata jarak jekat. Bahkan aja basic damage dari Kak Iri. Tapi ternyata Valentina yang berhasil mengamankan. Tapi di area tengah untuk kali ini Keyboy lenyap. Oke, dan bahkan Kak Iri masih mencoba untuk mempertahankan outer turret di arah middle. Dipaksa untuk ponder dan direlakan. Sudah outer turret di arah tengah. Dan nantinya Clay Bakin bisa leluasa lagi untuk bisa mengambil rumputan. Ya, menurutku yang efektif dari RRQ sekarang adalah bagaimana cara dari RRQ bisa nge-zoning out. Dan kalau dari emblemnya sekarang, Kak Iri dia menggunakan Quantum Charge. Jadi dia butuh movement speed ekstra untuk bisa kabur. Hampir sama konsepnya dengan beberapa hero yang memang butuh skill escape. Jadi gak hanya mengandalkan dari rondonya. Dia gak punya flicker kalau jadi marksman. Dia adalah jungler, jadi retribution. Jadi ya salah satu skill escape-nya dia nantinya adalah Quantum Charge. Yap, sementara untuk sekarang akan Kak Iri menjadi sebuah pertemuan kembali. Karena Tyre remake, Tyre remake-nya udah mulai konek di Game Boylan. Tapi Madras udah konek ulang arah beberapa player. Di bagian belakang ada. Semua player begitu menyakitkan. Tapi Skyline dan juga fans juga gila sama untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Drian. Hanya saja Drian masih punya Rockweb yang diambil dari Clay. Yap, tiga player hilang dari Onyx. Dan agresivitas dari RRQ sekarang udah mulai gak kebendung lagi sih. Ini udah bener-bener didominasi. Map awareness dan juga map control yang begitu luar biasa. Dan bahkan tarik-tarik dari RRQ belum ada yang tersentuh sama sekali. Yap, itu adalah kombinasi dari Breath of the Ocean dan juga adanya Bennett Race yang terjadi tadi. Jadi banyak efek-efek yang bisa diberikan oleh RRQ karena mereka punya CC. Ya, dan itu pick-off yang mahal banget sih. Demain macam masuk, dengan adanya tabrakan Starry and Seriven juga membuat akhirnya pergerakan dari Onyx sangat-sangat terhambat. Oke, dia kan adanya Uranus masih coba untuk cut wave di arah bottom lane. Tapi itu gak cukup untuk create space dari teman-teman Onyx karena invasinya udah terus-menerus bergulir. Tapi tetap dimana dari Kyrie sendiri dia butuh waktu untuk mengumpulkan item dia karena tertekan dengan selama ini ya. Ya, dari key talentnya juga dia ada quantum charge. Tadi sempat kita lihat sedikit quantum charge. Wah, 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 bootnya sendiri yang terjebak. Ini dia, ini yang dirasakan oleh banana tadi di game yang pertama. Uranus-nya under. Iya, dipegang sekarang. Iya, dan sekarang langsung dipegang begitu saja. Dia pun ingin membuka momen coba untuk memanjangkan landing. Gak bisa om. Ini dimana-mana loh, versi kelihatan ada lagi disini sekarang. Cepat banget. Rotasinya cepat. Cepat, kuat, dan bisa semuanya sekarang. Benar. Pakai season hunter kan. Jadi lebih cepat lagi untuk dapetin buff demi buff. Dan sekarang udah level 11. Sekiranya akhirnya oke, masih gak terlalu tertidak. Burset, dan mereka all in-nya langsung ke arah Keyboy. Tapi badas. Dengan satu Inspire langsung diaktifkan dan menghilang. Lansu dan Onyx dari masing-masing rompernya menghilang. Sementara Fancy banyak konek, rompernya dikeluarkan, kursinya langsung hilang. Dengan sangat tercepat tapi versi tertinggal sendiri. Versi masih berusaha kabur dari air tersebut dan Skylar set up posisi. Backup-an udah siap langsung dilakukan. Dan versi memang masih bisa mundur ya, masih bisa bertahan. Waktu ini Shade yang dilakukan oleh Onyx, masih belum maksimal. Mencoba mempertahankan inner targetnya tapi memang sulit banget dari Banana. Itu dia benda Thresh ya, sakit banget. Belum lagi efek kenokap yang dihasilkan oleh Banana. Yap, iya flank dari Banana tadi yang memang cukup mengejutkan. Dan tampaknya Drian juga terkejut tadi. Sehingga dengan tumbangnya Drian, sekadang terbuka kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan lihat lagi dan lagi invasi. Menjadi kunci utama untuk RRQ agar bisa menang. Membuat Kyrie under level. Wah ini lu punya Pak Kito, lu punya kuasa ya. Benar-benar kelihatan banget. Agresivitasnya oke, Orange Buff masih bisa di secure oleh Kyrie. Yang memang masih mengejar nih dari segi ketertinggalan ya. Inner-inner target juga udah dirontokan untuk saat ini. Dan sekali lagi sih, Pak Kito memang punya banyak ekstra movement speed tadi. Dengan quantum charge kan Pak Kito-nya. Oh sorry, dia ada quantum charge. Dia pake brave smite dengan agility combo. Benar, ada perbedaan lagi ya. Betul, ada perbedaan lagi yang digunakan oleh Banana dan juga Boots. Nyari sustain lah ya. Lebih sustain benar, ada 5% setiap 6 second. Lumayan lah ya. Lumayan. Benar, karena ada 2 marksman ujung-ujungnya di dalam satu tim ini. Itu yang harus dihadapin, ada 2 damage dealer yang sangat berbahaya. Makanya dia menggunakan breastmite dan juga mengamankan dulu durability yang dia punya. Dia mengamankan regen SP yang ada. Tapi Boots, pergi lagi. Skyler level 11. Ya, tapi ini Skyler kayaknya damage-nya udah tidak terbendung. Harusnya. Betul. Harusnya udah gak terbendung banget. Karena untuk sekarang pada anak mencoba untuk bisa mengganggu dan membuka bagaimana peperangan yang akan terjadi barusan. Ada Cleoman juga, cewek. Cewek yang terkena. Tapi Bootsnya berhasil kabuh ke bagian belakang. Walaupun mereka kehilangan cewek. Tapi tidak hanya mereka masih bisa mempertahankan satu best turret-nya. Yap, 3 best turret-nya masih mencoba untuk dipertahankan. Tapi ini dia sebuah kejutan dari Cle yang selalu bisa menargetkan dirinya untuk hero-hero yang cukup penting sebagai damage dealer. Dan best turret dari Ramiro pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Yap, sekarang ada Oracle di dalam tubuh dari Panara. Panara akan semakin pede lagi untuk nge-regen SP-nya dengan sangat-sangat tinggi. Ada 4 player, bahkan 5 player dari Raki. 5 versus 5. Ini masih menit ke-11. Akankah mereka menyelesaikan game ini? Tapi sekarang Golden Staff di tangan cewek. Semakin cepat lagi. Oke. Tapi ini dari Onyx mereka gak bisa membuat movement yang terlalu maju juga ke depan. Karena jelasnya segala rumput bakal diisi. Rumput kirinya, rumput kanalnya. Ya ekstra waspadanya adalah ini siapa dalamnya? Apakah Pak Kito atau Kadita yang ada di dalam? Iban pun Naomi ya. Dan dari tadi kita bisa lihat Kiboy yang memang ada di lini depan. Itu udah gak segen-segen dari RRQ dengan keunggulan yang mereka miliki. Dimakan aja. Betul. Karena pada itu Kiboy? Iya dan akhirnya gak ada sisi kan? Betul. Gak ada badan lagi dan akhirnya backline-nya terexpose. Betul. Jadi untuk badan dari Onyx mereka cuma punya dua sih. Dan lebih memang menitik beratkan ke Kiboy. Bukan ke Uranus karena ya boot sendiri lagi under sekarang. Dan target IMU-nya memang berkali-kali kalah road wave. Dan itu gak cukup damage-nya untuk bisa numbangin. Baksia yang memang udah snowballing abis nih. Nanti cewek ya mau gak mau ya dikasih makan dulu. Wave minion yang datang, makan. Makan. Wave minion yang datang, ambil. Nah ini susahnya nih ya dengan dua marksman. Mau yang mana dulu nih? Yang dimakanin sekarang. Karena dodohnya lagi under juga. Betul. Untuk area sekarang ini hanya dimiliki oleh cewek. Dead Sonata iya area. Tapi itu ultimate. Yes. Berbeda. Wah ada rough wave lagi. Clay ini sering memberikan serangan kejut ya. Betul. Ya gak apa-apa sih. Dan itu juga sebenarnya bisa memancing penggunaan dari Purify. Iya. Dari lawannya sendiri. Dan bahkan sekarang untuk Lordnya bakal score. Dan kemungkinan kalau mau dikontes pun mereka harus hati-hati banget ya. Karena rumput harus dibersihkan. Bentar. Ini recallnya Naomi ada di deket map kiri. Coba lihat. Itu recallnya nah. Loh iya disitu ya. Recallnya disitu. Saya sabuk. Beda juga ya. Jauh ya. Jauh disitu loh. Boleh, boleh. 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 Oke. Tapi sekarang coba lihat clay-nya. Memasang badan mencari informasi. Membuat sebuah parimeter. Tidak ada yang boleh lewat. Dan benar. Pemain dari Onyx semuanya hanya ada di dalam best talent. Dan kembali ya titik tumpunya dari Skylar yang snowballing. Tapi Boots tertangkap. Bootsnya sendirian. Boots numpang lewat. Tapi ada badanah. Langsung saja membegal. Boots mau pergi ke arah mana. Tapi Bootsnya seperti yang masih bisa menjelaskan diri. Tapi Panana belum mau menjelaskan. Tapi Naomi hadir untuk menabrak. Versi ditabrakin lagi. Boots tidak boleh pulang. Di keker dari jauh dan Skylar. Yang benar-benar sudah snowballing level 15 yang sudah dimiliki. Ini sudah makin menjadi mimpi buruk untuk Onyx. Dengan 11 ribu network. Selisihnya dan bahkan target dari RQ pun masih belum ada yang berhasil untuk dihancurkan. Yap. Clay duluan. Versi masih berputar tapi mendadak Banana hadir. Ada Buddels yang konek. Mayas on you-nya. Sementara Versi masih berputar-putar aja. Ada Lord. Ada Tyra Revenge. Konek pula. Benetresnya. Kimbo-nya hilang. Dan bestnya. Bestnya. Satu sama. Satu sama. Sang Raja dari segala Raja. Masih bisa untuk menyusur Raja Langit untuk menyambahkan keadaan. Dan game yang ketiga akan segera terjadi. Dengan Baxia yang menjadi power pick untuk Versi saat ini. Bisa dimaksimalkan. Sehingga snowballing efek dari Skylar yang terasa. Pick off yang dilakukan dengan adanya play sebagai Kadita juga maksimal. Dan ini gak bisa dibendung lagi oleh Onyx. Dan mereka harus melakukan adanya pertandingan kembali di game yang ketiga. Ini belum berakhir. One-sided dibalas one-sided. Apakah benar Om? Benar sekali ya. Karena kita gak melihat adanya kehadiran dari Kyrie di game tadi. Cuma di early game. Tapi setelah kehilangan orange buff, purple buffnya yang harus diberikan ke Versi. Arah angin berhembus ke arah game. Itu jauh banget. Dan map control dari Banana juga. Oke lah. Memang kena first blood. It's okay. Reset dulu sedikit. Kiarin versinya gak terlalu masuk untuk di early game. Tapi setelah turtle yang pertama terlihat kuat banget. Mereka bisa nabrak kemanapun juga. Orange-nya tuh emang selalu ditungguin sama Banana kan? Dan tadi sempet ada punishment. Bootsnya langsung disitu. Kibonya langsung disitu. Karena dia selalu disana memang. Tapi akhirnya itu ngasih space untuk Skylar-nya farming. Dan trigger disiplin dari Klay dalam pick of damage dealer. Bawa Royal Derby untuk pertanding di game yang ketiga. Wow, wow, wow ya. Game yang ketiga akhirnya. Onyx kehilangan satu game. Struts yang dipakai oleh RRQ. Yang kemarin dimainkan berjalan hari ini. Dan tapi semuanya nih ya. Didrive oleh Baxia. Ya. Baxia kenapa kuat? Karena mobilitasnya tinggi banget. Betul. Ini selalu backup kini kanan udahlah cepat banget. Mobilitas tinggi. Durability dari awal udah ada. Dia untuk mau masuk, nginvasi udah enak. Rekan-rekannya di belakang mendapatkan informasi. Dianya anteng. Yaudah. Apa berkata? Gas, terabas, ganyang. Ganyang udah ya. Dan berkali-kali itu membuat kembali space untuk Skylar. Yang akhirnya dia bisa memberikan damage yang besar. Dan maupun itu Kiboy pun di depan. Dimakan terus-menerus. Dan akhirnya Kiboynya benar-benar gak bisa menciptakan momentum dengan Minion Fury-nya. Karena menurutku Kiboy itemnya belum jadi juga tadi ya. Lebih duluan jadi dan akhirnya siapapun akhirnya udah kalah level. Atribut gak ada gitu kan. Iya. Terus kena antara Kadita plus Matrix. Iya. Atau ya ada Pak Kito dan kawan-kawan yang juga ikut nimbrung ya. Ikut bareng-bareng. Dapetin pick of 1. Pick of 1 tuh udah berharga banget. Karena tanpa danya badan. Yang belakang ini. Ini gak bakal bisa nembak. Antara cewek atau kairi. Dua-duanya gak bakal bisa nembak. Kan mereka harus diem statis baru nembak. Beda dong. Berarti untuk Onyx kali ini di game kedua mereka gak bawa petarung. Tapi mereka bawa penembak. Betul. Cuma penembaknya gagal. Penembaknya belum gitu. Iya. Penembaknya belum jadi petarung. Karena depannya gak ada. Habis ini siapa nih? Gawangin depan gak ada sama sekali. Ya bugsnya datang dengan bugsnya shield unitnya. Tadi fansnya langsung nabrak masuk. Terus juga di belakangnya ada Skylernya udah siap-siap. Misalnya Renner Apati juga ada. Tapi kita akan melihat untuk player of the game kita kali ini. Di game yang kedua. Klay. Klay. Kadita. Nah ini berulang kali memancing penggunaan dari Purify juga ya. Dan Klay juga dengan damage yang besar banget. Kalian bisa lihat dari emblemnya. Jadi udah pake Assassin. Assassin, Penetrasi. Penetrasi. Iya. Letalnya juga di bawah. Letal ignition juga. Letal ignition. Weapon Master. Weapon Master juga. Betul. Tidak hanya dia masih memperhatikan diri sendiri. Masih memikirkan diri sendiri dengan adanya agility. 5% lumayan. Lumayan sih. Dan dia satu dari item buildnya. Clock of the City first item. Tapi second itemnya bukan ke lightning. Tapi ke genius. Prime genius baru dia ke lightning dan juga defending. Jadi ya full damage. Bisa solo pick of terus dari tadi kan? Wah itu. Entahlah ya. Seperti minotor yang setebal itu aja bisa tumbang. Apalagi yang tipis-tipis di belakang. Tadi kan sempat keangkat. Iya. Plus tadi itu kan untuk dari minotornya gak dikasih waktu untuk bisa melakukan motivation roarnya kan? Iya. Karena sekalinya combo berjalan. Itu bakal berakhir di kalau gak salah tadi Penetrasinya. Udah. Penetrasi sekali masuk satu area dihujanin sama mortar kayak begini. Kayaknya kelar aja. Dan memang flicker ya. Bukan purify yang dibawa oleh keyboardnya. Jadi ya tetap gak bakal bisa menghindar nantinya dari kabita. Karena memang dibutuhkan untuk flickernya. Siapa tau dia mau buka minotornya dadakan. Mengagetkan lawan. Oke. Tapi memang Baxia ini masih menjadi play style banget yang begitu kuat ya untuk RRQ. Iya RRQ sendiri mereka masih 100% loh. Winner ya. Kalau pegang Baxia. Dua-dua kali game ya? Tiga. Eh tiga-tiga ini kemarin. Tiga-tiga-tiga. Sorry-sorys. Salah hitung. Oke di early gamenya memang Banana harus tumbang. Tapi lihat trade yang dilakukan oleh RRQ juga ini berjalan dengan tangan mulut. Terutama di sini ya ketika Kairi harus terpikok. Ditunggu cukup lama oleh Banana. Dan akhirnya di dapetin hadiahnya ketika ada Kairi yang sedang berusaha untuk nyebrang. Untuk ambil orange buffnya. Dan dimulai dari sana sebenarnya. Efek snowball kecil yang tergulung dan akhirnya menjadi putar. Setiap kali ada timpet yang terjadi. Baxia bakal ada sebagai lini penjagaan. Di garis terdepan. Dan selalu ada pertukaran-pertukaran yang tidak berimbang. Dan kita bisa melihat Banana versi tumbang. Tapi di sisi yang berbeda. Dengan damager-damager mereka. Karena RRQ mereka masih bakal menyumbangkan hal-hal yang mengerikan ya. Dengan pick off untuk hero-hero yang lain juga. Jadi gak semua trade yang tadinya bisa dimenangkan oleh Onyx. Ini bisa berjalan dengan mulus. Dan Uranus yang terjebak dari bubnya misalnya. Udah gak bisa kemana-mana. Tabrakan demi tabrakan juga lihat. Bakalian shield jenisnya dikobrol dengan Battle Trades. Emang di belakangnya masih ada mandalus dan kawan-kawan. Tapi setiap kali ada kiteback yang dimainkan oleh RRQ. Mereka kan langsung trade off-nya bagus banget. Kehadiran dari Kadita ini dia. Kaditanya yang selalu bisa membuat trade-nya. Ini plus untuk RRQ. Karena tiap kali ada Petrify, Ocean Odin, Sumazor, Breath of the Ocean juga. Mereka pasti akan mendapatkan satu pick off. Dan semua bermula dari sana satu pick off-nya. Teamfight-nya langsung jadi timpang. Dari Onyx-nya kalah level juga. Yap. Gak gerak sama sekali lah ya. Itu kiboy-nya juga untuk bisa melakukan inisiasi. Tapi item build yang memang sudah selesai juga 17 banding 6 di menit. Yang keempat belas. Under ya. Under sih. Lumayan jauh ya buat under-nya juga. Dan Impurex yang dipakai oleh Drian. Sementeranya. Item build-nya Enchanted, KOD. Dan juga ada Lightning Cruncher. Dibandingkan dengan play tadi yang kalau kita lihat sebagai player of the game. Ini bisa memberikan efek damage langsung, instant. Karena untuk Athena Shield yang pakai hanya kiboy. Dan kalian coba bayangkan. Kiboy punya Athena Shield pun itu langsung ke meltdown. Sangat-sangat cepat sekali. Belum lagi untuk hero yang lainnya yang tidak memiliki Athena Shield. Dan yang kedua mungkin dari banananya. Hanya dengan satu hunter track ini menjadi hero yang menurutku bakal sangat naik sekali sih. Sebagai explainer. Kamu punya Pak Vito. Kamu megang kuasa. Kamu megang kuasa. Kepalik-kepalik. Lu punya Uranus, lu punya kuasa. Tapi enggak. Ini ada Pak Vito. Oke. Skylar-nya juga akhirnya ya. Akhirnya Skylar punya keleluasaan untuk bisa melakukan farmingan. Karena tadi ceweknya lumayan terganggu. Untuk rotasi yang dilakukan oleh Clay ini mengarah ke goal player. Sedangkan ekspektasi dari Onyx adalah mereka tetap bisa farming sembaranya meng-cover goal player mereka. Tapi ternyata Kyrie kalau dibiarkan sendirian gangguan dari versi akan selalu masuk secara terus-terus. Dan itulah yang terjadi tadi. Kyrie dibiarkan sendirian lagi mau ambil buff. Gangguan datang. Dan akhirnya purple buff harus dilakukan. Kalau enggak kasih buff-nya dia yang bakal tumbang. Seperti yang kalau kita lihat usaha dia waktu dapetin orange buff sendiri. Ditungguin ya. Sudah tongkrongin ya. Waktu itu lama banget. Soalnya kan sama-sama potong kan. Uranus potong, Pak Vito potong. Tapi Pak Vito potongnya ini bisa dapet bonus. Dekat dengan orange buff. Dan bedanya ya bandana bisa pick off kan dengan damage yang besar gitu. Uranus bisa potong tapi dia enggak bisa single solo pick off ke hero-hero lawannya. Apalagi jungle-nya baksia. Baksia, waduh. Mohon maaf gak dulu. Mohon maaf gak dulu. 12.200 sejarah network yang dihasilkan lewat gen 2 ya. Tapi ini waktunya jauh lebih cepat ya. Tuh 14 menitan ya. Tadi 15 menitan ya. Oke purple buff juga bisa orangnya sih. Ini kalian bisa lihat bagaimana dominasi dari RRQ ini ketika kita bicara soal book. Ini selalu ada invade yang terjadi. Dari onyik, boots-nya dengan basic common emblem, purify. Dan juga ada tenacity yang dipakai. Sedangkan untuk tim RRQ. Hmm, gak terlalu banyak yang berbeda sebenarnya. Dari clay sendiri dengan assassin dan juga bermain dengan full damage emblem. Dari naomi dengan tank item juga full. Jadi agar lebih membuat dia sustain. Mungkin dari versiknya sih. Dimana dari versiknya dia punya satu buah firmness. Dan juga memilih untuk menambahkan damage dia dengan adanya satu buah concasif. Jadi ada sedikit tambahan disana untuk concasifnya. Sedangkan Skylernya full sih. Full penetration yang bakal dipakai oleh dia ya. RRQ ada, tenacity juga, quantum guard. Dan wow. Turtle Lock, tarotnya ini sama. Yang diberikan di game 1 dibalaskan di game yang kedua. Bener-bener kontan cash dibayarin ya. Langsung. Gak pake berapa kali cicilan apa gimana cash. Langsung. Gua game pertama 0, lalu game kedua 0 juga sih. Dan Skyl'Ghost Ritzky ada carry. Skyler. Skyler kembali. Kita tau cloudnya dia mungkin gak bakal bermain. Tapi masih ada betwix. 937 kok, Lennar ya. 937. Sandback Wargatan 1, versik juga. Dua pemain. Yang memang yang sama-sama punya misi berbeda ya. Daro dari Skylernya ya. Dia bakal farming yang banyak. Item yang cepat jadi. Timpetnya bagus dan juga versiknya. Ini nge-delay selama mungkin. Agar kayaknya gak mengganggu. Atau pemain-pemain dari Ony. Gak ada yang mengganggu Skyler untuk farming. Dan jadi juga. Di game satu kan versik yang ditekan. Versik yang bisa ganggu ya. Start mereka gak goyah. Tapi di game kedua yang sekarang. Ketika versik bisa nyebrang. Kejang ngelawan. Motong-motong. Ambil buffnya. Wow.